Eh dulu kenapa gak jadi sama gondrong? Ha iya om soalnya gondrong suka ngutang gak boleh sama ortu. Eh tekan juga loncengnya pilih semua biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya sampai menjadi biru dan share video ini. Oke terima kasih guys. Hai guys ketemu lagi sama Nikoni dan Ana. Hai guys ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakura School Simulator. Oke guys di Sakura School Simulator kali ini kita mau melanjutkan cerita Sakura Habil Bayi Kebar Melahirkan. Masih sama judulnya nih guys tapi temanya masih bersambung yang rumah bocor. Mama minta rumah baru nih kira-kira gimana dapat apa enggak ya. Oke deh langsung saja. Papa gimana nih rumah udah rusak papa sih gak betulin. Papa pikirkan gak sampai bocor mah. Udah mah entah dibangun pelan-pelan ya ma sementara disini saja. Yaudah deh Sakura. Drog ayo bantuin papa dong cari rumah. Eh sebentar sebentar aku cariin dulu nih buka hp nih ada gak nih. Ayo drong cepetan. Iya ya pak sabar. Hah ini kayaknya ada yang cocok nih. Eh ya sudah ya aku pergi dulu sama papa. Ya papa pergi dulu ya ma. Sakura. Yaudah hati-hati ya. Iya. Drong kita naik apa drong. Oh iya ya mobil gak ada ya sudah pak kita naik bebek aja. Eh jangan drong. Ntar aku koit lagi loh drong. Ya sudah pak kita pinjem mobil aja di tempatnya pak otok. Papa lari terus nih saya tuh tuh bebek tuh bebek tuh bebek tuh. Eh jebelin. Wah papa juga pengen punya mobil sudah pantat. Papa gak bisa nyetir loh bro. Pak otok. Pak otok kemana ya. Coba coba drong cari di atas mungkin gak masuk kali. Pak otok pak otok. Eh pak otok mana. Saya pak sato. Oh gak masuk ya. Pak otoknya lagi sakit. Pak soto. Eh kok pak soto pak sato. Pak saya pinjem mobil ya pak. Berapa sewanya. 500 ribu. Wuh malah abad. Paling murah udah harga diskon. Ya sudah ya sudah di sebar. Cepet dibalikin ya. Iya. Waduh pak. Untung ya pak ya. Kita dapat pinjem mobil. Iya drong. Tapi jangan kamu tuh blukir. Semoga hari ini kita aman yang gak ketemu kunti. Udah lah pak. Gak mungkin hari ini ada kunti. Kunti tuh takut hujan. Soalnya kalau kunti kena hujan cepat kena flu. Ah kamu nih drong. Eh ini nih rumahnya kayaknya. Waduh drong. Yang betul dong nyetirnya. Iya iya. Eh sebentar drong. Lihat dulu drong. Dari depan. Drong. Rumahnya keren banget. Iya pak keren banget. Waduh drong. Ini mahal drong. Kayak berember-ember harganya. Waduh pak berember-ember. Bukan berember-ember. Oh iya iya bener-bener. Waduh drong. Uang papa gak cukup ini. Papa aja pinjem yang itu. 200 sama aku. Oh iya iya. Tapi ya sudah pak. Lihat dulu aja pak. Yaudah deh. Lihat dulu aja ya. Iya 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 iya. Yaudah yuk 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 yuk. Kok kayak si popi. Eh drong. Gimana kabarnya? Eh popi. Kamu kerja di sini. Iya aku jual rumah sekarang. Oh berarti bisa beli lewat kamu ya. Iya. Shh. Dronong kenali dong drong. Pak. Pak ini popi pak. Temen aku dulu kuliah. Temen atau mantan ya. Mantan om. Shh popi diep dong. Ups. Eh drong. Papa mau lihat-lihat dulu ya. Iya iya pak. Lihat-lihat aja dulu. Aku masih mau ngobong-ngobong sama popi. Hahaha. Kesempatan deh si gondrong sama mantan. Mending ku kerja. Hahaha. Aku foto-foto aja. Hahaha. Ketawa ke piwi. Sudah-sudah ada ketawan gondrong. Pak. Ayo pak. Kita lihat-lihat dulu nih pak. Bagus nih pak. Iya 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 iya. Rasain aja loh drong. Kalau lu gak mau pinjemin aku uang. Papa kenapa sih? Kok sepertinya senang sekali. Ada den drong. Tuh pak. Bagus pak rumahnya. Ya bagus sih drong. Tapi kayaknya duitku gak cukup nih. Kecuali kamu mau ngutangin aku. Enak aja pak. Sudah cukup lah pak 200. Belum tau dia ya. Awas aja ntar. Tuh pak. Ada perpustakaannya juga pak. Drong. Ada gak drong? Buku cara menjadi muda lagi drong. Biar dapat istri lagi. Haduh papa tar aku bilangin papa loh. Mama gak mungkin percaya kan gak ada bukti. Ih papa awas aja ya suka begitu. Kalau aku kan banyak putih kamu. Ih apa sih papa ini? Nih pak. Lihat pak. Wih ruang kerjanya bagus pak. Aduh aku nyobain dulu drong. Aduh kasurnya enak banget. Aduh papa. Kita nih masih liat-liat rumah. Ih kan nyoba dulu drong. Tester, tester. Emangnya makanan pak tester. Wah ini mama kira-kira suka tapi mahal banget drong kayaknya. Jangan-jangan berember ember. Kok berember? Waduh. Ayo pak kita lihat ruang lainnya. Waaaah itu kenapa bisa ya? Kelompat sekali. Waduh ada gedepin drong. Aduh papa jangan gitu dong. Ya sudah ini kita mau kemana lagi. Wih dapurnya besar banget. Ih lampunya besar banget drong. Kalau jatuh itu kira-kira bondok lah wajah. Aduh papa yang gak kira jatuh loh rumah mewah. Kalau lampunya jatuh. Ya maklumah drong biasanya rumah bocor drong. Aduh papa makannya ini pak. Beli yang baru pak. Yaudah kita lihat nih lantai atasnya. Gede banget sih drong fasnya. Nah ini ada kamar. Wah ini bisa buat milky sama milko ini. Kalau pas main. Iya tapi kan ini kan papa belum beli. Ya nanti papa tunjukin dulu. Eh ada kaca. Sebentar drong papa mau ngaca dulu drong. Ay sebentar pak itu lihat dulu tuh ada klosetnya. Ya sudah papa ngaca sana tuh papa. Aduh pak sudah ngacanya. Aku kan mau lihat aku ganteng apa enggak. Pak sudah tua pak. Aku pengen muda lagi. Ini ngapain lagi si drong ke sini tadi kan sudah. Ya siapa tau papa perlu mandi lagi. Aduh drong drong kamu ini. Ini kita kemana lagi. Itu kan sudah tadi pak. Sekarang kita mau lihat ini kamar utamanya pak. Wah kamarnya luas banget ya. Iya bagus nih pak. Ya cocok nih buat mama. Wah itu bisa nonton sinetron itu disitu tuh. Coba. Aduh drong itu jalan bundu drong. Aduh ini bukan yang tadi drong. Kayaknya sih pak aku kok jadi bingung sih rumahnya ini. Aduh. Apa beda ya? Apa sama ya? Apa kamarnya banyak ya? Aduh papa jadi pikun. Iya aku jadi ikut-ikut pikun pak. Coba kita lihat balkonnya. Wih keren banget. Kita bisa lihat pemandangan alam dari sini. Wah ada tamannya juga. Drong drong. Kalau papa perlu ini motong rumput kamu datang. Eh enak aja pak. Emang aku tukang kebun pak. Gimana sih papa ini? Eh drong ini lantai berapa lagi? Kita mau lihat lantai atasnya. Kayaknya ada tiga lantai nih pak. Wah ini ada ruang tamu. Oh ruang tamunya. Ini kok mirip kamar tadi ya? Iya drong. Kayaknya bisa nonton sinetron setiap saat. Sinetron apa pak? Itu jendela hati papa. Eh aduh drong. Jangan deken-dek ntar jatuh lho aku. Aduh drong. Kamu mau aku koin? Aduh papa enggak enggak pak. Sudah pak makan aja papa. Jangan ujung-ujung dong jalannya. Ini kamu ini. Eh ya sudah. Ini bukannya sudah tadi ya. Ini apa ruang apa drong? Ini pak buat nonton bioskop pak. Wah keren banget rumahnya ada bioskop pribadi. Drong ayo drong. Aku mau tanya harganya berapa bagus juga sih. Tapi aku mesti tanya mama dulu. Yaudah aku tanyain ya. Popi berapa harganya pop? Ya harganya 3M. Eh 3M. Aduh drong. Papa pinjem uangmu. Eh papa ini enggak. Eh gondrong ini memang pelit deh. Enggak papa. Nih fotomu nih. Kamu pinjemin aku enggak. Waduh papa gimana pinjemin ya. Iya ya. Awas aja deh papa. Ya sudah. Ntar aku tanya dulu. Yaudah ntar aku tanya sama mama dulu ya. Popi ya suka apa enggak. Iya nak popi. Eh dulu kenapa enggak jadi sama gondrong. Iya om. Soalnya gondrong suka ngutang. Enggak boleh sama ortu. Ternyata. Ih papa ini gimana. Puas ya papa ngerjain aku. Eh ya sudah deh kita pulang dulu ya. Iya enak kita pulang dulu. Nanti kita kabar lagi. Iya hati-hati ya. Drong gimana yang drong terlalu mahal drong. Ya juga sih. Eh gimana kalau bangun aja. Yaudah deh tapi uangnya pinjem kamu ya drong. Ih enggak bau lah pak. Sudah lihat aja nanti kamu ya. Ih papa nyikir dong. Ah kamu itu drong belit banget sih sama papa. Kan sudah aku pinjemin tadi pak 200. Iya iya. Aku dulu aja drong. Eh papa tunggu pak. Sakura sakura sakura. Gondrong tadi loh sakura. Aduh si papa ini. Kenapa pak? Enggak enggak. Papa tadi mau pinjem uangku. Mau izin kamu. Oh gitu enggak papa pak. Ih papa ini awas deh kamu pak. Eh gimana tadi rumahnya. Bagus sih mah. Tapi oh harganya mahal. Aku enggak punya uang segitu. Ya enggak jadi beli. Eh drong mending bangun aja. Kan bisa dicicil. Telepon tuh renovasi yang tak akan gagal. Oh iya bener juga ya. Yaudah drong telponin ya drong. Eh tapi aku mau yang serbaping loh pak. Aduh iya iya. Ya sudah drong. Aduh kok ditarik sih. Ayo papa sini pak. Papa ini udah muterin raja. Iya iya yandrong. Ya sudah drong cepetan telponin. Iya iya. Eh kok telponnya gak disitu. Sudah pantar ketahuan papa. Awas lupa. Jangan buka diri rahasia. Kalau kamu gak pinjemin aku duit. Aku bocorin loh drong. Aduh sudah lah pak. Ayo sudah pak. Ini aku bantuin ini. Semoga rumahnya bisa jadi. Kasian tuh mama. Sebentar aku telpon. Halo. Redovasi tak akan gagal. Oh iya pak. Ada apa pak. Tolong ya. Ke jalan suka-suka. Saya nomor lima. Oh mau dibangunin rumah. Ya kayaknya mau perlu rumah baru nih. Cepet datang ya. Iya iya pak segera sampai ya. Siap. Eh cepet banget sudah sampai. Tolong ya bangunin rumah yang serba pink. Oke pak siap pak. Beneran loh ya serba pink. Jangan pink hitam lagi. Pink biru atau apa. Iya iya pak pasti pak. Bos ini bener warnanya pink ya. Iya asal jangan pingsan aja. Udah pak kita pergi dulu kesana yuk. Waduh drong jadi gak ini rumahnya. Eh tadi gak tau berapa em. Biasanya sih agak murah. Satu. Lima. Sepuluh. Drong kamu kok lompat-lompat. Iya pak biar cepet. Ngapain drong pakai olahraga. Iya pak sambil nunggu pak biar sehat. Katanya mau mudah lagi. Iya juga sih drong. Drong hijamin lo ya. Iya iya pak. Papa nih kancem-kancem terus dari tadi. Semoga kali ini dapat rumah yang bagus. Bos. Sudah bos. Sudah jadi bos. Wah iya iya. Eh sudah ditelepon tadi pak godrong. Iya sudah. Pak sudah jadi pak katanya pak. Yaudah. Pak sudah jadi pak. Ini rumahnya. Wah keren banget rumahnya. Waduh super bewa. Ini totalnya berapa ini harganya. Harganya 2M. Hah mahal banget. Boleh DP pak. Boleh 50%. Tenang saja yang bayar menantu saya. Ih gimana sih. Ya sudah ya sudah. Saya DP dulu ya 50%. Sisanya bulan depan. Oke pak. Terima kasih pak. Iya iya. Wah drog kamu baik banget. Ih papa ini ngabisin uangku. Ya sudah. Yang penting kan mama senang drong. Ya sudah ya sudah pak. Papa. Yaudah ayo pak cepetan pak. Kasih tau baba. Ma. Eh ada apa. Ma. Sudah beli pak. Ayo tutup bata dulu. Iya mbak. Aduh kok bata baba ditutup. Eh bentar tunggu. Sus mana sih. Aduh ini kayaknya kurang cantik. Ya ampun sus kok dandan. Aduh bu. Bedak saya luntur nih bu. Nih liat bu. Udah ayo bantu saya bawa sih kembar. Aduh iya iya bu. Aduh sendeng banget mamai. Tapi masa mama matanya ditutup gini sih. Iya biar surprise mak. Ayo mbak buka. Satu. Dua. Lima. Salah tiga. Ayo mbak diliat mbak. Waaa. Papa keren banget. Waaa kakek ini rumah buat Mio ya. Ngaco buat dedek tau gak. Waduh papa keren banget. Makasih ya pak. Terima kasih sama gondrong mbak. Kan uangnya uangnya gondrong. Hehehe. Udah asal. Drong makasih an drong. Iya mbak. Uh papa bener bener denger jana aku. Ih. Bagus sampe abis. Drong kenapa drong wajahmu gitu. Iya abis dihutangin papa. Hihihi. Apa-apa kan drong. Yaudah yuk masuk dulu ya. Wah bagus banget ya nenek ya serbapin. Mana. Apa. Eh kok malah godrong yang jawab gimana sih. Apa. Mio mau nginep disini. Iya nanti kapan-kapan. Eh tapi kan nenek belum pindah. Iya kalau nenek sudah pindah ya. Coba liat dulu. Ini kenapa ada kursi satpam. Ini disini ya. Kayaknya buat tempat tiket deh. Tempat tiket. Waduh. Eh baga ini bayar ya rumahnya. Waduh. Enggak ini kayaknya itu satpam. Tapi satpam rangkap bos itu. Oh iya iya. Waduh papa. Papa baik banget. Yang baik gondrong kama. Yang gondrong. Hmm papa ini duitku dihabisin. Iya dong kalau enggak mau. Sakura tau kalau kamu ngomong. Iya pak. Diam. Diam, diam, diam pak. Waduh Sakura. Mama rumahnya bagus sekarang. Aku jadi kepengen deh. Eh nana nana. Itu kenapa ada sarang tawon di atas. Aduh. Aduh kacau. Itu bukan sarang tawon. Itu lampu. Nyongi nyongi. Eh kenapa itu Milka haus. Oh mau coba berenang. Wah ini ruang apa ini Sakura? Itu ruang buat gaming itu. Itu ada papan bisklinnya tuh. Eh papa bisa gaming pak. Bisa. Aku bisa. Tinggal dor 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 dor. Game over. Aduh pak. Aduh kakek. Itu bukan mainan emangnya. Langsung main langsung game over. Sudah Bobi. Sudah diem. Wah ini luas banget. Eh Bobi. Kita bisa main di rumah nenek terus nyanyi. Papa le. Papa tolato le. Aduh Mio, kamu kalo ga bikin guru hara ga lega ya. Iya dedih, dedih bagus banget. Eh ini kamarnya kok kecil ya. Oh ini kayaknya buat mbak Sus. Cukup. Oh ini buat saya. Kalo gitu saya jaga ibu aja deh sama bapak. Oh Sus mau jaga saya. Oh boleh boleh boleh. Bapak ya awas kamu ya pak ya. Engga engga maksud saya ini si mil ke mil kok ditipin sini. Oh iya iya boleh 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 boleh. Wah ini bagus kamarnya. Ini kamar buat Mio ya. Eh ini kenapa kalo balkonnya kok sependek ini. Waduh nanti Mio bisa jatuh. Kalo gitu pak tinggiin nanti pak. Iya iya. Uangmu yang jok. Eh kok uangku lagi gimana sih. Eh nanya kenapa ada ayunan disitu. Bia boleh ga beda ayunan disitu. Aduh Mio itu bukan ayunan. Aduh Mio kamu ga bisa bedain apa ayunan sama lampu. Wih pinter sambil dedih. Eh balkonnya ada dua. Eh ini kok pendek juga. Yaudah Ndrong nanti ditinggikan. Biar anak-anak nanti ga sampe jatuh. Ini kenapa ya kabarnya ini kecil-kecil semua ya. Iya itu kayaknya satu buat sus. Satu buat eh itu pak supir nanti kalo punya supir. Satunya buat yang bantu-bantu kalo Mio sekolah. Eh enak aja terus siapa yang bayar. Ya jadi dong. Eh gimana sih. Wah mama suka banget. Aduh papa kamu baik banget. Gondrong tuh yang baik maha. Wah ya sudah kalo gitu secepatnya mama mau pindah kan. Yo aku juga mau loh kayak punya mama ini. Hah mau juga tidak. Oke deh guys akhirnya beli juga nih rumah yang baru nih. Nanti kalian mau ga sambungannya. Gimana mereka pindah rumah ke rumah yang baru. Akhirnya papa punya rumah baru. Oke deh semoga kalian terhibur ya. Oke guys jadi ini aku pamitkan dulu ya. Jangan lupa like share dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan berikutnya. Bye bye lalu. Bye.